Penduduk surga punya kebiasaan yang kita bawa dalam rumah Lagi-lagi yang saya sampaikan, bawalah kebiasaan surga ini dalam rumah Dalam surat Yunus ayat 10, penduduk surga senantiasa berdoa dan berzikir Padahal sudah di surga, tapi mereka berdoa dan berzikir Doa mereka di dalamnya adalah Dan salam penghormatan mereka adalah ucapan salam Dan yang disebutkan sini Dan penutup doa mereka segala puji bagi Allah Jadi mereka memulai setiap hari Apa? Dengan memuji Allah Dengan berzikir Zikir penduduk surga dalam kapasitasnya bentuk rasa takjub Rasa takjub mengembalikan seluruh nikmat yang diterima selama ini kepada Allah Dalam konteks yang di surga, surga sudah tidak ada ibadah Tapi lazimnya seseorang yang begitu menikmati dan menwujudkan rasa syukur Kembalikanlah apa yang diterima itu kepada Allah Makanya mereka berdoa dan berzikir dalam kapasitasnya sebagai hamba yang bersyukur Makanya hari-hari mereka selalu mulai dengan mahasuci Allah Mereka selalu menyebut itu Setiap memandang suatu Subhanakallahumma Setiap bertemu dengan penduduk sugar yang lain Assalamualaikum Menyebutkan itu Mereka selalu menuduh dan menuduh selalu Mengakhiri Dalam doa-doa mereka setelah panjang dan kalimat Alhamdulillahirrabilalamin Hampir setiap hari mereka melakukan ini Itulah yang disebut surga yang sejatinya kita akan miliki insyaAllah Maka di rumah pastikan dalam sehari tak pernah memuji Allah Dalam sehari tidak pernah mengucapkan syukur dengan hamdalahnya kepada Allah Maka kita belum layak menjadi anggota atau penghuni surga di akhirat Evaluasi Coba kita lihat Apakah lebih banyak kelukesahnya dibandingkan syukurnya Apakah kita lebih banyak yang namanya Kalimat-kalimat toibah Ibadah kita Yang membuat kita menjadikan keluarga kita betul-betul keluarga yang surgawi Keluarga surgawi mutlak Ibadah itu menjadi ukurannya Hari-hari ceklisnya selalu berkaitan dengan Salah satunya ceklis-ceklis ibadah Ada mutabah yaumiyah Ya subuhnya dimana Berjamah tidak bagi laki-laki Tepat waktu tidak Apalagi Sudah baca zikir maksurah tidak Kemudian sudah sedekah tidak Baca Qur'annya bagaimana Bagaimana saat duhanya Itu evaluasi Keluarga yang surgawi Yang akan bersama di surga akhirat Mereka sudah merasakan nikmatnya itu Dengan di rumah sudah punya tradisi-tradisi ibadah Jadi ibadah itu otomatis mekanik Sesuatu yang mereka butuhkan Mereka rasakan kalau tidak ibadah kering Maka hari-hari mereka adalah hari-hari untuk beribadah Coba ceklis Bikin mutabah yaumiyah Buat kepala keluarga disini Para ayah Sang father man Bikin tuh Ceklisnya Mutabah yaumiyah Ceklis Malam itu evaluasi Hari ini bangunnya jam berapa Kamu tadi subuhnya gimana Tempat waktu enggak Sudah zikir belum Belum bang ceklis Berarti kita contreng Kamu enggak ya Tadi sudah sedekah belum Ya Sedekah bang Kemana ke tukang somai Ya Jadi aku sedekahin uangku Eh dia bales dengan somainya Itu bukan sedekah Lu beli Ada orang sedekah gitu Sedekah bang Ngana ke mal Namanya zakat mal Bukan zakat mal Jadi kalau rumah tangga Tidak selalu Ya Tadi sudah pernah saya bahas Jauh-jauh hari Kalau Tidak ada Suasana spiritual Bisa dipastikan Mereka terikat Hanya karena kepentingan saat Cinta yang dibangun Bukan karena iman Cinta yang palsu Suami Mencintai istrinya Bukan karena Iman Tapi karena kecantikannya Cintanya palsu Ketika istrinya Ternyata lo takdirkan Ya Wallahualam Apakah kecelakaan Atau di masa usia Tuhan Yang enggak cantik lagi Keriput Cintanya luruh hilang Juga istri Mencintai suaminya Karena sering memberi uang Karena sering memberi hadiah Karena suaminya enggak pelit Kalau kita lihat konteksnya Ini manusiawi Cinta tumbuh Tapi kalau bukan karena iman Begitu uangnya enggak ada Bangkrut Maka cintanya hilang Maka retaklah mereka Rumah tangga mereka Enggak sampai ke surga Karena Dipersatukan oleh dunia Sehingga Penguat Ikatan rumah tangga itu Enggak Enggak jauh-jauh Penguatan itu adalah Allah sendiri Kakak adik itu Akan akrab Kalau diikat Atas dasar iman Ya Allah berfirman Surat Al-Anfal Ayat 63 Dia adalah Allah yang menyatukan Hati Hati mereka Kalau kamu disuruh Mengumpulkan harta Di muka bumi Kumpulkan Untuk menyatukan hati Enggak bakalan bisa Ini ketegasan Allah Enggak bakalan Jadi yang membuat kita Senantiasa Bergemuruh Perasaan cinta Perasaan memiliki Kuat Merindukan Pada terpisah jauh Allah yang menyatukan Getar-getaran itu Muncul dari Allah Ya Getar-getaran itu Allah munculkan Maka kerinduan itu Kerinduan yang Sifatnya Berdasarkan iman Ikatannya Ikatan iman Jadi ingat itu Sebagai salah satu Dikator bagaimana Keluarga yang Cintanya itu Panjang Jadi kalau ada Adakah cinta yang abadi Ada Cinta abadi Cinta yang sampai ke surga Yaitu cinta yang diikat Atas dasar iman Sehingga perpisahan Di dunia Enggak akan membuat mereka Menangis berlama-lama Sebagaimana Ketika suatu hari Ya Fatimah Mendapatkan kabar Dari Ya Bahwa tak lama lagi Ayahnya akan wafat Menangis terseduh-seduh Kemudian Begitu Dalam keadaan nangis Baginda Nabi Membisikkan suatu Di kalimatnya Tiba-tiba Langsung happy Bergembira Langsung sumringah Wajahnya Ya Apa yang dibisikkan Baginda Nabi Membisikkan Wahai Fatimah Aku tak lama lagi Wafat Nangis Tapi begitu Dikasih tahu Setelah itu Engkau akan nyusul Maka dia bergembira Ya Itulah gambaran Orang yang cintanya Sampai surga Kalau kita dikasih tahu Engkau lama lagi Lu nyusul Apa Enak aja Udah lu aja Jangan ngajak-ngajak Lu masih lama Ada suami gitu Sakit Udah Udah rancara Sekerutul maut Panggil istrinya Sayang Mungkin aku Engkau lama lagi Nangis Ya Allah Udah sedih Nanti juga kamu Sebentar lagi Enak aja Engkau Lu aja dulu Kalau kita mungkin Karena kita Engkau memahami Bahwa hidup itu Sama surga Gitu udah sedih Udah langsung Marah ngeri Ya Fatimah Anak baginda Nabi ini Langsung gembira Kenapa? Karena dia Diberitahu harapan Kita tuh Kebisa sementara Doang Akhirat ketemu lagi Toh kamu juga Akan masuk surga Aku masuk di surga Engkau akan kita Kita kan abadi Cinta ayah dan anak Yang abadi Cinta suami istri Yang abadi Jadi kalau mau cinta kita Kekal abadi Pastikan Tidak ada rumus romantisme Yang paling abadi Tidak ada rumus romantisme Yang paling hakiki Kecuali memastikan Pasangan kita Dalam keadaan beriman Sampai Akhir kehidupannya Itu rumusnya Makanya romantisme Paling abadi itu adalah Bukan yang ketika pulang Ya Membawa Seikat bunga Membawakan coklat Romantisme Paling hakiki adalah Ketika malam-halam Kemudian Dia memercikkan air Kepada pasangannya Kemudian ngatakan Ya Yuk Tahajud Dan mudahan Akan menjadi batu bata Istana surga Buat kita berdua Romantisnya yang kayak gitu Ya Bukan romantisme ya Yuk bangun apa Nonton bola bareng Ya Kamu megang apa MU Apa International City Bukan gitu Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.